Halo, co-friend. Pada soal ini ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, kita akan mencari panjang bendanya. Panjang bendanya atau hasil bacaannya kita namakan Y. Oke, sebelumnya, di sini diingat lagi ya bahwa 1 mm sama dengan 0,1 cm. Hasil bacaannya dari jangka sorong ini dirumuskan dengan Y sama dengan X1. Ditambah X2 dikali dengan K. X1 ini adalah nilai yang ditunjukkan pada skala yang utama. Skala yang utama yang ada di atas ini ya. Dan untuk mencarinya, caranya itu begini. Perhatikan bahwa 0 yang berada di skala yang 0- ini, itu jatuhnya di mana? Di skala yang utama. Kalau kita lihat 0 ini jatuhnya sekitar di sini ya, atau antara garis yang ini dan garis yang ini. Yang mana garis yang ini, itu kan 15 ya. Jadi antara 15 dan 16. Tetapi kita pilih yang 15 saja ya, karena kan belum sampai ke 16. Nah, jadi X1-nya itu adalah 15 mm. Ya, 15 mm atau jika dijadikan cm, berarti dari sini ke sini tinggal dikali 0,1 saja ya. 15 dikali dengan 0,1 hasilnya 1,5 cm. Kemudian X2 ini adalah nilai yang ditunjukkan pada skala yang nonius yang di bawah ini ya. Cara mencarinya begini, jadi kita akan mencari garis atau nilai pada skala yang nonius ini yang berimpit dengan garis atau nilai pada skala yang utama. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa garis yang ini atau nilai yang 8 ini pada skala yang nonius ini berimpit dengan garis yang ada di atasnya ini. Maka itu berarti X2-nya itu adalah ini ya, 8. Jadi ini 8, kemudian kita masukkan ke sini ya, jadikan X2-nya ini 8. K adalah ketelitian dari jangka sorong. Ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga hasilnya 1,58 cm. Kalau ingin diubah ke mm, dari sini ke sini berarti tinggal dikali 10 saja ya, hasilnya 15,8 mm. Jadi ternyata hasil bacaannya atau panjang bendanya ini 15,8 mm sesuai dengan yang sudah dikasih tahu oleh soalnya ini, yaitu 15,8 mm juga. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.